Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah sehingga di channel ini. Seperti biasa, di Ngobrol Seram, aku selalu membawakan kisah horror pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Nah, kontributor-kontributor ceritaku ini biasanya mengirimkan melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke nomor WhatsAppku. Dan sebagian besar kisah mereka sudah aku terbitkan menjadi beberapa novel, yaitu novel Syatana I, Syatana II, dan sekarang yang sedang aku tulis adalah novel Syatana III. Dan seperti inilah novelnya, Syatana II yang masih ada stoknya dengan Syatana I. Nah, bagi kalian juga yang ingin membagikan kisah kalian di channel ini, silahkan langsung kirimkan melalui inbox Facebook, ataupun Instagramku, dan nomor WhatsAppku. Dan sebagai bentuk support untuk channel ini, aku mohon dukungannya untuk memberikan like, men-share, serta men-subscribe-nya. Nah, juga bagi kalian yang meminta untuk narasumber agar datang ke channel ini dan menceritakan kisahnya secara langsung, untuk saat ini aku belum bisa untuk mengundang narasumber karena aku berdomisili di kota Eindhoven, Belanda, dan sangat kesulitan untuk menemukan narasumber yang bisa bercerita langsung ke channel ini. Itulah sebabnya, untuk sementara ini masih menerima kiriman berupa naskah maupun yang di record voice. Nah, untuk episode Ngobrol Seram kali ini, aku akan menceritakan beberapa kisah pendek kiriman dari mereka yang sekiranya bila dijadikan satu video ini terlalu singkat, sehingga aku akan menggabungkan dalam beberapa cerita dalam satu video ini. Jadi, selamat menikmati dan langsung saja tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Kisah yang pertama ini dikirimkan oleh Yusi Marlina yang berdomisili di kota Padang. Halo Kak Yusi, nah kisahnya seperti ini. Kami tinggal di mes karyawan milik perusahaan tempatku bekerja. Mes itu terdiri dari 10 ruangan. Aku sering melihat seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun berlarian mengelilingi mes kami. Mudah sekali untuk mengingat bocah itu, karena wajahnya sangat bucat dan lesu, seperti sedang merasakan kesakitan. Meski begitu, ia tampak ceria dan sering tertawa. Sekitar sebulan sejak pertama kali aku melihatnya, ku dengar kabar bahwa bocah itu meninggal dunia. Aku turut berduka, karena sosok bocah itu begitu melekat di ingatanku. Kebetulan saat itu suamiku sedang bekerja di luar kota. Aku memberanikan diri tinggal di mes hanya bersama dengan anak-anakku. Mendadak, aku terbangun karena mendengar suara berisik dari luar. Kulirik jam dinding, pukul 2 malam. Sayup ku dengar suara tawa. Penasaran, aku bangkit dan menajamkan pendengaranku, berkonsentrasi kepada suara itu. Tak salah lagi, itu suara tawa bocah lelaki yang sudah meninggal tempoh hari. Aku merinding ketakutan. Mulanya suara tawa dan irama langkah kaki kecil yang berlari itu terdengar dari depan kamar. Kebetulan, di sana ada teras yang biasanya digunakan anak-anak untuk bermain. Suara tawa bocah itu berulang semakin keras dan sering. Ia seperti sangat gembira. Aku gemetar hebat, ku tutup telingaku. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ku sebut asma Allah berkali-kali. Luar biasa ketakutanku, hingga aku tak berani keluar dari kamar, hingga pagi menjelang. Bukan hanya malam itu. Kejadian itu berulang, hingga tujuh malam berturut-turut. Irama langkah kaki, teriakan dan tawanya, persis sekali dengan semua yang dilakukan bocah itu. Aku tak tahu harus berbuat apa, selain mendoakan agar arwahnya tenang di alam bangga. Syukurlah, pada malam ke-8, arwah bocah itu tak lagi menghantuiku. Semoga, ia memang sudah benar-benar tenang bersamanya. Nah, itulah tadi pengalaman dari Kak Yusi Marlina yang berdomisili di Kota Padang. Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti ini? Kalau pernah, silakan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke kisah yang kedua. Next. Kisah yang kedua ini juga dikisahkan oleh Kak Yusi Marlina dari Kota Padang, yang kebetulan memang mengirimkan beberapa kisahnya sekaligus. Jadi, kita mulai kisahnya yang kedua ini. Tetanggaku seorang penjual makanan di mes karyawan. Beliau biasa dipanggil Budhe. Jadi, kalau Budhe itu untuk panggilan orang Jawa ya, untuk menyebutkan perempuan yang lebih tua dari orang tua kita. Biasanya seperti itu. Nah, Budhe ini mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Aditya. Satu hal yang membuatku tak suka adalah sikap Budhe yang kelewat memanjakan Aditya. Ia selalu menuruti kemauan anak itu dan membiarkannya bila melakukan kesalahan. Sehingga sifat memanjakan Aditya semakin menjadi-jadi. Sejak Jumat siang, banyak karyawan yang meninggalkan mes untuk pulang ke rumah masing-masing karena pada hari Sabtu dan Minggu mereka libur. Sehingga pada pukul 10 malam, lingkungan mes karyawan sudah sepi sekali. Pada pukul 12 malam, terdengar suara gaduh di sebelah rumahku. Aku berkata kepada suamiku, Sepertinya Budhe sedang marah kepada Aditya. Lalu suamiku pun menjawab, Biar sajalah, jangan ikut campur. Memang anaknya terlalu manja. Wajarlah kalau sesekali dimarahi. Tukas suamiku. Aku pun menurut saja apa kata suamiku. Satu jam sudah berlalu. Namun, tampaknya kemarahan Budhe belum juga meredah. Entah apa penyebabnya. Budhe berteriak-teriak marah dan Aditya berteriak dan memohon karena kesakitan. Hingga membuatku miris dan merinding mendengar suara pertengkaran mereka. Ayo bang, kita tolong Aditya. Kasian. Masak anak sekecil itu dihajar sampai berteriak-teriak seperti itu. Aku tak tega bang. Kata Yusi kepada suaminya. Biarkan saja. Toh Pak Adi ada di rumah kan. Nah, Pak Adi ini maksudnya suaminya dari Budhe itu. Jadi Budhe dan Pak Adi itu panggilan yang biasanya digunakan untuk masyarakat di daerah Jawa. Gak mungkin beliau diam saja membiarkan anaknya dibukuli oleh istrinya. Jawab suamiku dengan santai. Aku pun kembali menurut. Meski di dalam hati merasa kesal sekali dan tak habis pikir. Mengapa Budhe sampai setega itu menghajar anaknya. Hingga terdengar sampai ke belakang rumah. Jadi rumahnya Mbak Yusi Marlina ini lataknya di belakang rumah Budhe itu. Dengan dada yang sesak karena memikirkan hal itu. Aku pun memaksakan diri untuk segera tidur. Pagi harinya aku bangun dan buru-buru menuju rumah Budhe untuk melihat apa yang terjadi. Ku ketuk pintunya berkali-kali dan ku panggil Budhe. Namun tak ada yang menyahut atau membukakan pintu. Aku pun kembali ke rumah dan mengerjakan semua pekerjaanku di rumah seperti biasanya. Berkali-kali ku tengok rumah Budhe. Sejak siang hingga sore hari. Namun tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Aku membaktin mungkin Budhe malu atas kejadian semalam dan membuatnya takut untuk bertemu dengan tetangga. Selang dua hari kemudian sekitar tengah malam barulah aku mendengar suara Aditya yang memanggil-manggil ibunya. Aku heran. Mengapa baru terdengar suaranya? Apakah selama dua hari itu ia tidak keluar rumah? Nah, Senin pagi Budhe mulai lagi menjual makanan untuk sarapan. Dengan hati-hati karena tak ingin menyinggung perasaannya, aku pun bertanya kepada beliau. Budhe, mengapa Jumat malam kemarin lusa Budhe sangat marah kepada Aditya? Jawaban Budhe ini membuat jantungku serasa mau lepas. Sejak hari Jumat, kami sekeluarga turun ke pekan baru, Kak. Jadi, rumah kami kosong dan baru kembali tengah malam tadi. Mendengar perkataan itu, aku pun syok setengah mati. Lalu, siapa yang kami dengar menirukan suara teriakan Budhe dan Aditya? Seketika merinding bulu rumahku. Sejak itu, aku selalu berusaha untuk tidur sebelum pukul 10 malam agar tak mendengar lagi suara-suara yang aneh. Nah, itu tadi kisah kedua dari Kak Yusi Marlina di Padang. Apa kalian pernah mendengar suara-suara aneh dari rumah tetangga kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke kisah yang ketiga. Next. Kisah yang ketiga ini dikirimkan oleh Is di Semarang. Jadi, kami lima bersaudara dan kedua orang teraku tinggal di kecamatan Susukan di Kabupaten Semarang. Bapak dikenal sebagai orang pintar yang bisa menolong orang untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Beliau seorang penganut aliran kejawen. Setiap kali menolong orang, beliau tak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun. Semua dilakukan berdasarkan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tak mengherankan, setiap hari rumah kami selalu penuh dengan para tamu tanpa henti dari pagi hingga ke pagi lagi. Pada suatu hari di tahun 1987, selepas mahrib, kami semua sedang berkumpul di dalam rumah. Selain keluarga kami, di rumah besar yang terdiri dari delapan kamar ini juga tinggal Mbah Warso. Beliau ini adalah orang yang sewaktu sakit, pernah ditolong oleh Bapak. Karena tidak mempunyai sanak saudara, akhirnya beliau ingin berterima kasih kepada Bapak dengan cara ikut membantu mengurus kebun milik Bapak. Tiba-tiba, ada tamu yang datang ingin menemui Bapak. Mereka adalah sepasang suami istri yang tak biasa. Keduanya bertubuh sangat tinggi dan berukuran besar. Tidak usah dibuatkan minuman, mereka cuma sebentar kok, kata Bapak saat melihatku beranjak ke dapur. Biasanya, setiap ada tamu, Bapak selalu meminta salah satu dari kami untuk membuatkan teh hangat. Namun, malam itu aku pun hanya menuruti permintaan beliau. Bapak mengobati pasiennya di ruang tamu. Setelah mereka pulang, Bapak terlihat begitu lelah dan cemas. Tak seperti biasanya. Beliau bercerita bahwa pasien yang tadi datang adalah dari bangsa Genderwo yang meniru wujud manusia. Mereka meminta tolong untuk menyembuhkan si suami. Bapak pun menolongnya dengan cara memijit Genderwo lelaki itu. Selesai dipijit, mereka berpamitan dan berjanji akan menjaga keluarga kami sebagai imbalannya dan tidak akan pernah mengganggu keluarga kami. Kalian jangan pernah takut kepada mereka. Pesan Bapak usai mengakhiri cerita beliau. Setauku, semenjak itu mereka memang tak pernah datang lagi ke rumah kami. Namun, saat peringatan seratus hari meninggalnya Bapak, kami melihat mereka datang. Itu terbukti dari foto berupa gumpalan asap di antara para kerabat kami. Sejak awal, anakku yang kebetulan mempunyai indera ke-6 sudah memberitahuku perihal kedatangan mereka. Ini tadi kisah ketiga yang dikirimkan oleh Mbak Is yang berdomisli di kota Semarang. Jadi, apakah kalian pernah juga didatangi oleh sosok makhluk ini untuk bersilaturahmi kepada kalian? Tulis di kolom komentar. Kita langsung lanjut ke kisah yang keempat. Next. Kisah yang keempat ini juga dikirimkan oleh Kak Yusi Marlina yang berdomisli di kota Padang. Mengapa Kak Yusi ini banyak sekali mengirimkan kisah-kisah pengalaman horonya kepadaku? Karena memang dari kecil beliau ini mempunyai kemampuan indera ke-6 yang bisa melihat ataupun berkomunifikasi dengan makhluk astral. Nah, kisah keempat ini begini kisahnya. Anak keduaku baru berusia 7 bulan saat aku ditinggal suami untuk berdina selama 1 bulan. Aku berencana membawa kedua orang anakku untuk tidur di ruang televisi nanti malam. Aku pun menggelar 2 buah kasur dan mempersiapkan semua perlengkapan kedua anakku bila sewaktu-waktu mereka minta minum ataupun mengganti pop-pop mereka. Selepas mahrib, aku masih bermain dengan mereka sambil menonton siaran televisi yang kebetulan menayangkan acara musik kesukaanku. Pada pukul 11 malam, kedua anakku sudah tertidur lelap dan aku pun kemudian jatuh tertidur. Limpah pada pukul berapa aku terbangun. Setengah sadar, dari arah dapur, aku mendengar suara bayiku yang tertawa-tawariah. Dapur rumah kami berbatasan dinding dengan ruang televisi, sehingga suara tawanya begitu jelas terdengar. Aku terkesiap dan panik saat menyadari bahwa bayiku tak berada di sebelahku lagi. Spotan, aku berlari menuju ke dapur. Jantungku serasa mau copot. Di sana, kulihat anakku berdiri tegak di atas meja makan dengan dipegangi oleh tiga sosok makhluk yang menyerupai manusia, tapi berukuran lebih kecil. Padahal di usia itu, bayiku sama sekali belum bisa berdiri. Bulu kuduku pun langsung berdiri. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Teriakku dalam kepanikan yang luar biasa. Aku takut makhluk apapun itu yang memeganginya akan berusaha menjatuhkan atau menculiknya. Cepat-cepat ku hampiri anakku dan membawanya lari ke ruang televisi. Untunglah mereka tidak mengejarku. Sepanjang malam, aku membacakan ayat suci Al-Quran untuk anak-anakku. Aku tak bisa memejamkan mata sama sekali hingga waktunya menunaikan sholat subuh. Aku menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan mendapati pintu dapurku masih terkunci dari dalam. Ini adalah kisah yang keempat yang merupakan kiriman dari Kak Yusi Marlina di Padang. Jadi, pernahkah kalian melihat makhluk-makhluk seperti manusia tapi berukuran lebih kecil? Banyak sih sebenarnya cerita-cita seperti ini dan aku ingin mendengarkan kisah dari kalian. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke kisah yang kelima. Next. Kisah yang kelima ini dikirimkan oleh Hasan Bisri yang berdomisili di Sidoarjo. Jadi, inilah kisahnya. Sudah beberapa bulan keponakanku yang tinggal di Mojokerto sakit-sakitan. Keluarga adikku sudah membawa anak mereka ke beberapa orang dokter dan selalu mendapatkan diagnosa yang berbeda-beda. Penyakitnya tak kunjung sembuh juga. Mereka lalu mencoba berbagai pengobatan alternatif. Ada yang mengganggu anakmu. Pelakunya tinggal tak jauh dari rumahmu. Kata seolah seorang tabib yang mengobati keponakanku. Adikku sangat terkejut. Ia sempat menaruh curiga kepada tetangga dekat rumahnya yang tiba-tiba saja menjadi dukun dadakan. Rumah wanita itu selalu dikunjungi banyak tamu. Bahkan banyak yang berasal dari luar kabupaten. Ia menduga-duga apakah tetangga ini yang dimaksud oleh sang tabib. Namun ia tak mempercayainya begitu saja. Ia khawatir itu hanya sekedar fitnah sehingga bisa saja menimbulkan konflik. Lagi pula menurut adikku itu hal yang tak mungkin. Mengingat tetangga itu masih ada hubungan kerabat dengan keluarga mereka. Beberapa hari kemudian ada tetangga lain yang bercerita kepada adikku. Bahwa dukun dadakan itu bisa memindahkan penyakit pasiennya ke tubuh anak-anak balita. Si tetangga mengatakan bahwa pengakuan itu ia dengar langsung dari mulut si dukun dadakan tersebut. Semula mereka berdua berteman akrab. Namun entah karena masalah apa mereka bertengkar dan menjadi musuh sehingga rahasianya dibongkar kepada adikku. Adikku pun syok mendengar cerita itu. Namun ia tak tahu harus berbuat apa karena untuk membuktikan hal seperti itu sangatlah sulit. Akhirnya ia pun menelponku. Mas, tolong aku bentengi sekeliling rumahku berikut seluruh keluarga kami. Ujar adikku. Dalam percakapan di telepon itu, adikku bercerita mengenai sangkaan tabib dan cerita si tetangganya. Sudah, tak usah dibahas. Tak usah menuduh siapapun. Aku kesana hanya untuk memfokuskan diri, membentengi keluarga dan rumahmu. Kataku menutup pembicaraan. Aku tak ingin ikut berperasangka yang belum terbukti kebenarannya. Dalam perjalanan kesana, aku merasakan sesuatu yang aneh yang tak pernah ku alami sebelumnya. Aku kesulitan bernapas. Dadaku terasa sesak seperti ada yang menghimpitku. Napasku mulai megap-megap. Ku coba melafalkan beberapa ayat suci Al-Quran untuk membentengi diri. Syukurlah rasa sakit itu berangsur-angsur menghilang. Sesampainya di sana, mereka sudah menungguku di teras. Mereka tampak ketakutan. Tak ada yang berani memasuki rumah karena anak mereka yang sulung mengaku melihat bayangan hitam. Anak bungsu mereka pun menangis terus tanpa henti. Belum sempat duduk dan beristirahat, aku langsung melihat sosok seekor ular gaib besar yang bergantungan menjulur di kayu kuda-kuda rumah. Hanya aku yang dapat melihat ular tersebut. Aku perintahkan adikku untuk menyiapkan sebuah botol dan lalu ku bacakan doa. Lalu ku tangkap ular itu dan ku masukkan ke dalam botol tersebut. Rupanya tidak hanya ular, banyak sekali makhluk astral yang berada di dalam rumah adikku. Mulai yang berwujud anak kecil, kakek tua, hingga yang berwajah menyerangkan. Ada salah satu makhluk yang membantuku. Mungkin ia adalah makhluk penjaga rumah. Ia menunjukkan buhul atau panel makhluk gaib yang ada di belakang rumah. Buhul itu terkubur di dalam kandang ayam. Aku pun mulai menggalinya. Saat sampai di kedalaman sekitar 30 cm, mulai terlihat sebuah buntalan kain. Tiba-tiba ada sosok genduruwo yang mendorongku dan membuatku terjumpa. Ia ingin menghalangiku untuk mengambil buntalan tersebut. Kemudian ia pun menghilang dengan membawa buntalan itu. Hari demi hari, ku pantau perkembangan keluarga adikku. Untunglah, semenjak kedatanganku ke sana, tak ada lagi yang mengganggu kediaman mereka. Anak mereka pun mulai berangsur pulih dan sehat kembali. Namun anehnya, si dukun dadakan itu mendadak sakit dan sepi pasien. Nah, itulah tadi 5 buah kisah pendek pengalaman nyata kiriman dari para kontributor yang berasal dari kota Padang, Semarang, dan Sido Harjo. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengirimkan kisah ini. Juga kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Dan mungkin bagi kalian yang ingin mengirimkan kisahnya, aku tunggu lagi di Ngobrol Seram. Jadi semoga kalian menikmati suguhan kisah ini. Semoga kalian selalu dianugerahi kebahagiaan dan kesehatan. Kita ketemu lagi di Ngobrol Seram berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!